hai oke halo teman-teman semua kembali lagi channel fake iguana oke teman-teman jadi pada video kali ini saya akan ini bercerita ya ini super red iguana ya yang saya ceritakan kemarin kabur dari kontainer box dan saya kejar-kejaran itu ini teman-teman ya Alhamdulillahnya ketangkep ya dan memang harus ditangkep teman-teman kalau nggak ditangkep bahaya ya soalnya dia ini apa ya mudah beradaptasi teman-teman mudah beradaptasi ya di tempat asalnya iguana itu adalah hama ya sama halnya kalau disini seperti apa ya biawak gitulah jadi banyak tersebar dimana-mana ini iguana hama disana kalau sudah apa ya dia kan mudah untuk kawin untuk bertelur terus menatasnya juga kalau mungkin di alam Indonesia kurang tahu saya ya iklimnya tapi kalau disana kan cepat penyebarannya teman-teman cepat reproduksinya mudah beradaptasi kalau kabur ya kalau kabur atau hilang disini itu bahaya teman-teman itu memang harus benar-benar dicari ya takutnya invasif nah invasif dan nanti takutnya banyak di alam Indonesia ini iguana teman-teman soalnya dia bukan hewan asli Indonesia teman-teman ya ini aja yang punya saya yang red iguana itu yang kabur itu itu sampai sekarang enggak tahu teman-teman dia dimana tapi feeling saya feeling saya ini dia tidak keluar dari rumah ini ya jadi enggak tahu kemana dia dia enggak keluar dari rumah ini tapi soalnya saya di luar itu enggak pernah lihat ada saya pergerakan iguana teman-teman ya di pohon-pohon itu biasa yang saya lihat itu enggak ada nah jadi pas kemarin dia kabur ya lari itu memang harus benar-benar saya kejar kalau begitu ya bahaya untuk lingkungan sekitar takutnya nanti ada lagi yang kabur nanti banyak yang kabur di daerah sini teman-teman oke teman-teman jadi seperti kata saya tadi ya kalau iguana kabur itu bahaya takutnya dia menjadi invasif ya bisa dibayangkan teman-teman untuk usia satu tahun ya di farm ya di farm ini ukurannya segini teman-teman ukurannya segini nah ukurannya segini ya ukurannya segini nah kalau di alam liar yang jelas dia apalagi di sini banyak pohon-pohon ya banyak pohon-pohon banyak daun-daun yang jelas ukurannya akan jauh lebih cepat besar daripada ini ya kenapa soalnya makanan banyak lalu apa ya dia bisa menjemur dirinya kapan saja dia mau nah itu teman-teman selama dia berjemur metabolisemennya bagus nafsu makannya bertambah apalagi banyak daun-daun di sini ya di daerah desa-desa ini itu akan mempercepat pertumbuhannya teman-teman ya ini di farm aja ukuran setahun segini ini apalagi di luar sana ya Hai pastikan cepat sekali temen-temen apalagi banyak pohon-pohon dia lebih aman dari predator ya entah itu biawaklah ataupun ular ya ini bisa dibayangkan Hai yang biasanya di farm ini dia makannya cuma sekali ya satu wadah ini yang jelasnya lebih daripada ukuran badannya ya di luar sana dia akan makan lebih banyak teman-teman saya yakin ini aja kalau dikasih makanan sekarang itu pasti dimakan juga dan pasti habis ya Hai jadi kalau di luar sana Hai dia Hai akan bebas memilih daun mana yang akan dia makan rumah tepru Ares Hai salah satu maskot disini ya saya ambil dulu sul kata di atas biarkan Ares terlihat jelas dulu Oh ini ya senangannya memang manjat ya Oke saya tunjukkan dulu di luar itu bagaimana dan apakah daun-daun di luar itu bisa dimakan oleh mereka oke oke teman-teman jadi ini ya komplek perumahannya ini di perumahan aja bisa dilihat ini daun papaya bisa dimakan oleh iguana ya terus tanaman-tanaman gini-gini ini ini daun-daunan ini ini juga bisa dimakan oleh iguana ya soalnya saya sering melepaskan iguana di sini dan mereka memakan daun-daunan ini yang dibawa ini teman-teman banyak sekali ya banyak jadi mereka bisa memilih dan di sebelah sana ini ini apa ya namanya ya seperti tegal tegalan atau kebun ya kebun orang disitu banyak sekali tanaman ya mulai dari singkong macem-macem lah pohon-pohonan juga banyak sekali disitu bisa dilihat ya jadi dia akan apa ya cepat beradaptasi cepat beradaptasi apalagi apalagi seperti ini berjemur ya terus ada daun murbe juga disitu ada daun murbe disitu di pojokan situ ada daun murbe macam-macem lah ya ini apa namanya lagi berjemur mereka jadi dengan habitat habitat sepertinya aja iguana juga sudah bisa bertahan hidup teman-teman ya di dekat rumah-rumah ya soalnya di habitatnya sana mereka sering berada di aliran-aliran sungai di dekat rumah ya jadi sungai itu sumber kehidupan jadi mereka sering berada di sana teman-teman ini apalagi ada pepaya ya iguana akan mudah memanjatnya teman-teman oke jadi ini ya mumpung ada panas tapi belum begitu panas sebelum maksimal panasnya ya ini jam 7 ini saya saya jemur dulu aja takutnya mendung ya ada ares roket BD dan koloni nah BB iguananya kemana mungkin BB iguana akan saya jemur nanti agak siang-an dikit mungkin jam 10-an teman-teman mungkin jam 10-an ya soalnya kalau jam sekarang dia masih belum bisa belum bisa apa namanya dapet sinar matahari soalnya mataharinya masih di sebelah sana masih di sebelah sana ya kalau kandang seperti ini masih bisa ya dapet matahari tapi kalau container box itu nggak bisa teman-teman mungkin agak siangan saya jemur ya kalau pas siang benar-benar siang itu sudah mendung biasanya teman-teman jadi ini mereka beberapa hari ini nggak berjemur ya tuh jadi biarkan dulu mereka berjemur nggak apa-apa jemur pagi-pagi ini soalnya nggak begitu panas ya menghangatkan badannya mereka aja biar nggak terlalu dingin teman-teman oke waduh ada kucing nggak bisa ditinggal kalau gini oke teman-teman jadi mungkin cukup sekian dulu ya vlog saya kali ini tentang jangan sampai iguana kalian kabur ya kalau kabur itu harus ditangkap teman-teman soalnya takut invasif soalnya jiwa bertahan hidup mereka atau mereka itu gampang beradaptasi di lingkungan sini ya soalnya lingkungannya juga cocok untuk mereka teman-teman ya panas terus apa namanya disini juga banyak daun-daunan terus dibelakang tegal tadi itu ada sungai nah mereka bisa minum dan berenang disana lah di seberang sungai disananya ada sawah jadi disini mereka akan beradaptasi jadi kalau kabur memang harus bener-bener di tangkep kayak saya kemarin itu harus ditangkep apalagi baby ya susah nangkepnya tapi alhamdulillahnya ketangkep oke ini barusan saya juga jemur para iguana tapi untuk baby mungkin agak nanti agak nanti siang ya agak nanti siang saya jemurnya biar soalnya kandang baby ini terlalu lembab teman-teman jadi jumlahnya banyak terus pup atau kencing yang dikeluarkannya juga banyak teman-teman jadi untuk kertas yang di bagian bawahnya itu itu basah dan lembab oke terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa like comment subscribe agar channel saya bisa terus berkembang agar saya bisa terus berbagi informasi tentang dunia reptil khususnya iguana lipat gecko kurak kurasul kata dan bird dragon terima kasih sudah menonton bye selamat menonton